Bakal calon presiden, Capres, dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengakui wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka sebagai sosok yang pantas menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Hal itu diungkap Prabowo usai bertemu dengan relawan Jokowi Gibran di Resto Ono Solo, Jalan Diponegoro Ngar Sopuro, Solo, Rabu, 9 Agustus 2023, malam. Ketua Umum, Ketum, Gerindra tersebut diketahui bertemu dengan 150 relawan Jokowi Gibran yang telah mendeklarasikan dukungan kepada dirinya sebagai Capres di Pemilu Presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Prabowo menyebut bahwa putra sulung Jokowi itu pantas diperhitungkan mengingat Gibran merupakan tokoh publik yang disoroti saat ini. Saya kira sebagai tokoh ya pasti ya, semua diperhitungkan, jelas Prabowo. Namun demikian, Prabowo menjelaskan bahwa semua ia kembalikan kepada rakyat Indonesia. Yang penting bagaimana rakyat, saya kira itu, kata Prabowo. Di sisi lain, Prabowo enggan mengatakan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan, Menhan, R. itu memilih menjawab dengan bercanda. Yang dibicarakan adalah cucut-cucut-cut, bercanda, ujar Prabowo saat ditanya awak media. Sebagai informasi, kedatangan Prabowo ke Solo bukan hanya untuk menemui relawan Jokowi Gibran yang mendukungnya. Namun Prabowo juga memiliki agenda perayaan Hari Veteran Nasional yang diadakan di Auditorium GPH Haryo Mataram, Universitas 11 Maret, UNS, Solo, Kamis, 10 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton!